Kelompok meriam karbit harus pandai-pandai mempertahankan tradisi meriam karbit sebab selain sulitnya mendapatkan bahan baku berupa batang balok kini mereka dihadapi dengan mahalnya harga karbit saat ini harga karbit mencapai 4,5 juta rupiah per gram isi 100 kilogram masing-masing kelompok rata-rata membutuhkan karbit lebih dari 100 kilogram untuk membunyikan meriamnya karbit tersebut dibutuhkan untuk menghasilkan bunyi dari meriam dimana dalam prosesnya karbit dicampur dengan air dimasukkan ke dalam meriam yang sudah dililit oleh rotan Muhammad Andri, ketua kelompok meriam Assofwah Nurul Hidayah menjelaskan saat ini 5 meriam karbitnya telah jadi semua dan siap untuk dimainkan pada malam perayaan Idovitri nanti biasanya mereka memerlukan 150 kilogram untuk dimainkan selama 3 malam sayangnya dia berkata harga karbit menjadi kendala bagi mereka sebab kenaikan terbilang tinggi jauh meningkat dari tahun sebelumnya menurut Andri, keluhan naiknya harga karbit tersebut juga dirasakan oleh kelompok meriam lainnya yang dia ketahui usai mengikuti rapat bersama forum meriam karbit balok, pengadaan balok, sama yang paling penting sekarang ini karbit bang karbit ini untuk saat ini dia punya daya jual itu terlalu tinggi yang tahun dulunya berkisar sekitar kurang lebih tiga jutaan, sekarang perjutaan lebih maka setiap kelompok meriam karbit ini yang kendala sekarang ini karbit untuk saat dapat festival kemarin itu ada untuk dapat pemikiran dari pemerintah lah selaku payungnya untuk setiap kolom meriam karbit ini jadi kalau setidaknya bisa dapatkan subsidi kedisamanya dari pihak agen yang boleh dikatakan agen yang menyumpai karbit setiap pemainan kelompok karbit itu minimal diberikan harga subsidi lah Andri berharap pemerintah bisa mensubsidi pembelian karbit sehingga bisa membantu mereka untuk mempertahankan tradisi tersebut dimana pada tahun ini Pemkat Pontianak hanya menggelontorkan anggaran yang dikhususkan untuk festival Molitpon TV memberitakan selamat menikmati